assalamualaikum halo semuanya selamat datang kembali di channel youtube arisyafa kitchen di video kali ini kita akan membuat selai nanas untuk isian nastar bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya ayo simak video ini hingga selesai langkah yang pertama siapkan tiga buah nanas ukuran besar sebelumnya nanas ini sudah dicuci bersih dan sudah dibuang matanya lalu potong menjadi empat bagian setelah selesai dipotong-potong seperti ini siap kita parut selanjutnya siapkan wadah dan parutan ini saya pakai parutan kelapa boleh pakai parutan keju kalau teman-teman mau cepat dan praktis boleh menghaluskan dengan cara dicoper atau di blender tapi biasanya kalau pakai blender ditambahkan dengan sedikit air agar mudah menghaluskannya untuk cara seperti ini kuncinya harus sabar dan hati-hati agar tidak terkena tangan tapi insyaallah hasilnya akan lebih cantik dan berserat ya setelah selesai diparut hasilnya seperti ini dan banyak mengandung air jadi ini akan kita saring dulu ya siapkan wadah dan saringan lalu saring nanas parutnya ini saya ganti dengan saringan kelapa agar lebih cepat nah ini dia hasilnya setelah disaring dan langsung saja masukkan ke dalam panci tambahkan dua lembar daun pandan yang sudah disimpul dan dua batang kayu manis kemudian ini diaduk dulu lalu diberi tutup masak dengan api sedang sampai airnya menyusut nah ini kita buka dulu untuk hasilnya seperti ini belum kering ya teman-teman hati-hati ini meletup-letup jadi gunakan api kecil saat mengaduk seperti ini kemudian tutup kembali tunggu sampai benar-benar kering ya nah ini airnya sudah kering kemudian ini kita aduk dulu sebentar lalu tambahkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera setengah sendok teh garam lanjut ini dioseng atau dimasak sampai benar-benar kering gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong atau menghitam ini dia selain anasnya sudah jadi dan sudah kering seperti ini artinya sudah cukup kemudian angkat dan dinginkan setelah selain anasnya dingin kemudian dibulatkan jangan lupa tangannya dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket biasanya sebelum membuat nastar selainnya itu dibulatkan dulu seperti ini ya nah gimana teman-teman mudah ya membuatnya jadi selamat mencoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share ya bagi yang sudah terima kasih banyak untuk video ide jualan yang lainnya teman-teman boleh cek di video sebelumnya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh